Pemirsa mie ayam identik dengan tambahan ayam dan bakso. Namun bagaimana jika ada menu mie ayam yang memiliki lebih dari dua topping? Yang pasti menggugah selera. Informasinya kami sejikan dalam segmen Makan Enak Bersama Bayu Pradana. Selamat makan, jalan mulu. Laper gak sih? Nah, kalau siang-siang gini anaknya makan yang segar-segar, tapi juga komplit. Nah, kebetulan tuh. Ada kata di situ yang komplit sampai tumpe ruwe. Kira-kira apaan ya? Penasaran? Puluhan tahun berdiri, mie ayam sari rasa masih mencuri hati dan lidah masyarakat Jakarta. Nah, katanya mie ayam milik parudi ini komplit. Saking penasaran sekomplit apa, kita lihat langsung pembuatannya. Mie sudah siap, kita tambahkan sayur sawi biar lebih segar. Nah, ini dia yang bikin beda nih. Kita juga dapat ponakannya ayam alias telur muda. Wah, saya jadi gak sabar nih pada dia mau coba. Saya mau kemeja makan ya. Wah, banyak banget sobat makan. Topinya ada ampela, ada telur, ada ati. Wah, apa lagi nih, Bu, deh? Kuah kaldu. Kuah kaldu. Terus masih ada pangsit kering lagi ya, Bu, deh ya? Banyak banget. Banyak banget, Bu, deh. Saya cobain ya. Semoga cocok lah. Saya sampai kewalahan mau mulai dari mana nih sobat makan. Sobat makan, kayaknya saya perlu bantuan garpu nih buat ngaduk mie-nya supaya bisa keaduk semua. Kayak gini nih. Ini harusnya makannya pakai baskom, sobat makan. Tumpe-tumpe. Oke, saya mau cobain dulu nih minyak kayak gimana nih. Selain lembut nih ya, juga saya sih ngerasanya ada aroma yang beda dari minyaknya nih. Lebih wangi gitu mie-nya. Gak lengkap kalau kita gak makan pakai topping-nya. Sekarang saya mau cobain nih kuahnya nih. Asyik, lebih asyik kalau kita pakai sambal. Wah, pakai sambal khas Pak Rudy bikin mie ayamnya makin komplit. Sobat makan juga bisa tambahin daun bawang, kecap, dan bumbu lainnya sesuai selera. Sorry nih kalau makan agak barbar, soalnya enak bener. Sopet makan, boleh aja makan enak. Asalkan jangan lupa taati protokol kesehatan dan patuhi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilisasi. Bersama jurukamera Mas Turi dan juga Dedy Bernadi, saya Bayu Pradana, kita makan enak lagi nanti. Waduh, masih banyak banget. Saya lanjutin dulu ya.